Sahabat Surah TV, Insya Allah, di bulan Ramadan kali ini, Surah TV akan mengadakan Musabokoh Hifzil Quran Daring Surah TV yang kedua, tingkat nasional 1443 Hijriyah atau 2022 Masehi. Kali ini, peserta akan dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah untuk anak-anak Ikhwan dan Akhwat. Kategori yang kedua diperuntukkan bagi remaja Ikhwan. Berikut syarat-syarat pendaftarannya. Peserta merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Belum pernah menjadi lima besar MHQ Surah TV sebelumnya. Umur peserta kategori anak-anak Ikhwan dan Akhwat adalah maksimal 12 tahun per 31 Maret 2022. Dengan hafalan sebanyak lima jus Al-Quran, yakni jus 1, jus 2, jus 28, jus 29, dan jus 30. Ada pun untuk kategori remaja Ikhwan. Umur peserta minimal 13 tahun dan umur maksimal 18 tahun per 31 Maret 2022. Dengan jumlah hafalan sebanyak 10 jus Al-Quran, yakni jus 1 hingga jus 7, dan jus 28 sampai jus 30. Pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya. Teknis pendaftaran. Calon peserta membuat video dengan membacakan surah Al-Jin ayat 1 sampai dengan 10. Dengan format pengambilan video dalam bentuk landscape, kualitas suara dan gambar yang jernih, dan menguploadnya melalui akun YouTube masing-masing, serta peserta memakai pakaian muslim dan muslimah. Peserta membuat judul video dengan ketentuan sebagai berikut. MHQ Surau TV 2022 Strip nama peserta Strip kategori anak atau remaja Link pendaftaran SurauTV.id Garis miring MHQ Strip Surau Strip TV Strip 2022 Atau silakan skan barcode berikut. Semua keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk pendaftaran, dimulai tanggal 11 sampai dengan 25 Maret 2022. Seleksi 50 besar oleh Dewan Juri pada tanggal 28 sampai dengan 31 Maret 2022. Pengumuman 25 besar dari setiap masing-masing kategori. Pada tanggal 2 April 2022. Penampilan 25 besar per kategori. Pada tanggal 4 sampai dengan 8 April 2022. Pengumuman 10 besar per kategori. Pada tanggal 10 April 2022. Penampilan semifinal 10 besar per kategori. Pada tanggal 11 sampai dengan 12 April 2022. Pengumuman peserta yang masuk ke Grand Final. Pada tanggal 13 April 2022. Grand Final. Dilaksanakan pada tanggal 18 April 2022. Catat tanggalnya. Dan jangan sampai ketinggalan ya. Peserta yang berhasil meraih juara pada Musabako Hifzil Quran Daring Surau TV tingkat nasional kedua. 14.43 Hijriah atau 2022 Masehi ini akan memperoleh kategori anak-anak. Juara 1. Tabungan sebesar 3 juta rupiah. Juara 2. 2 juta rupiah. Juara 3. 1 juta rupiah. Kategori remaja. Juara 1. Tabungan sebesar 5 juta rupiah. Juara 2. 4 juta rupiah. Juara 3. 2 juta rupiah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0812 7756 1229. Atau follow akun Instagram at MHK Surau TV dan at Surau Televisi. Usabako Hifzil Quran dan Daring Surau TV yang kedua tingkat nasional 14.43 Hijriah atau 2022 Masehi. Mulia bersemang Al-Quran. Jazakumullah khairan.